Yo kawan-kawan apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang hybrid tanaman generasi kedua di Story of Season A Wonderful Life Tanpa berlama-lama, langsung saja Let's go! Bagi kawan-kawan yang belum tahu, tanaman di game ini juga bisa digabungkan atau istilahnya di hybrid yang akan menghasilkan tanaman jenis baru Tanaman terbaru tersebut mempunyai kelompoknya masing-masing yang kita sebut saja dengan gen atau generasi Kelompok tanaman tersebut yaitu tanaman standar, tanaman generasi kedua, tanaman generasi ketiga, dan tanaman blue atau tanaman berwarna biru Tanaman standar kita sudah membahasnya pada video sebelumnya yaitu terdiri dari 13 tanaman dasar, 8 tumbuhan, dan 5 pohon Cara mendapatkannya cukup mudah Kawan-kawan hanya perlu membelinya di pertanian Vista Tanaman gen 2 jumlahnya lumayan banyak kawan Totalnya ada 38 tanaman 28 tumbuhan hybrid, dan 10 pohon hybrid Cara mendapatkannya tentu dengan menggabungkan tanaman-tanaman dasar Tanaman gen 3 jumlahnya lebih banyak lagi Totalnya ada 47 tanaman, 38 tumbuhan hybrid, dan 9 pohon hybrid Cara mendapatkannya dengan menggabungkan tanaman-tanaman hybrid generasi kedua Terakhir, tanaman blue Tanaman biru ini jumlahnya sama dengan tanaman dasar Yaitu 13 tanaman, 8 tumbuhan blue, dan 5 pohon blue Cara mendapatkannya dengan menggabungkan tanaman dasar dengan bunga liar bernama Trig Blue Flower Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas semua tentang tanaman generasi kedua Sebelum kita meng-hybrid tanaman, kita mesti tahu syarat-syaratnya terlebih dahulu Ada pun syaratnya, yang pertama memiliki bahan untuk meng-hybrid Bahan-bahannya sudah pasti berupa bibit tanaman atau hasil panen Tapi, saya lebih menyarankan kalian untuk menggunakan bibit tanaman saja untuk melakukan hybrid Karena selain lebih mudah didapatkan, bibit tanaman juga harganya relatif murah ketimbang harga jual hasil panen kalian Mending kawan-kawan jual saja hasil panen tersebut, lalu uangnya bisa kalian gunakan untuk membeli bibit tanaman Kecuali kalian mempunyai alat ini Itu lain cerita, jika kalian ingin mempertahankan kualitas tanaman kalian Wah, kita belum membahas alat ini ya Waduh, padahal sangat mudah loh untuk mendapatkannya Hmm, kapan-kapan dah Syarat yang kedua, kawan-kawan harus berada di tahun kedua dan seterusnya Yah, di tahun pertama, kawan-kawan gak bisa melakukan hybrid tanaman Alasannya ada pada syarat berikutnya Syarat yang ketiga, yaitu Feni Feni merupakan karakter berupa tanaman yang dapat berkomunikasi dengan kalian Ia baru muncul di tahun kedua dan tinggal di rumah Om Takur Tak ada syarat khusus untuk memicu Feni agar bisa muncul di peternakan Kalian hanya perlu beraktifitas normal dan nantinya Om Takur akan mengabari kalian Sebagai contoh, disini Om Takur memanggilku setelah festival tahun baru di villa selesai Adegan dimulai di dalam rumah Om Takur Terlihat karakter dan Om Takur nampak terkejut melihat sesosok tanaman aneh berada di dalam sana Om Takur makin terkejut karena tanaman tersebut bisa memakan apapun Feni pun merespon dan entah apa yang ia katakan Om Takur pun menceritakan beberapa hari yang lalu ketika ia kembali dari kota Tanpa ia sadari ada seseorang yang telah menyelinapkan sebuah kantung kecil ke dalam sakunya Isi dari kantung kecil itu adalah benih dan sebuah catatan Isi catatan tersebut mengatakan Aku mempercayakan Feni kepadamu Om Takur pun memutuskan untuk menanam benih tersebut Dan ya, lihat saja apa yang kutemukan katanya Feni terkejut mendengar itu Mengatakan Astaga, jadi seperti itu kejadiannya ya Aku tak bisa berkata-kata Rasanya seperti Sebuah takdir Ya, tapi Hei, aku tak suka dipanggil Wat Takakura Aku adalah tanaman yang hidup dan bernafas juga tau Om Takur pun terkejut karena Feni tahu namanya Ia pun bertanya Mengapa kamu bisa tahu namaku Karakter juga terkejut akan hal itu Feni pun tak tahu juga tentang itu Ia hanya mengatakan Karena mungkin itu sebuah takdir Agar kita bisa menjadi sahabat terbaik Tiba-tiba Feni pun merasa lapar Dan meminta makanan ringan kalau ada katanya Sejenak, semuanya nampak diam Lalu Feni mengatakan Maaf, maaf Aku tahu Aku hanyalah segenggam benih Tapi kalian manusia kan juga makan banyak Nah, aku juga sama seperti itu Lalu kemudian Om Takur pun mengeluarkan tomat dari sakunya Dan memberikannya Dalam sekejap Feni pun langsung melahapnya Om Takur pun memberitahukan Bahwa memang ia begitu besar Tapi selama ia bukan tanaman pemakan manusia Wah, tak ada salahnya Membiarkan ia tinggal disini Benarkan Feni pun merasa senang Dan terhormat Karena akan diizinkan tinggal disana Ada dua opsi I like this final little guy Atau Aku suka tanaman kecil yang lucu ini Dan I've had enough of this guy Atau Aku sudah muak Dengan tanaman ini Tentu saja Kawan-kawan pilih opsi pertama Feni pun merasa sangat senang Dan berterima kasih Kepada kalian berdua Karena telah mengizinkannya Tinggal disana Feni pun tak berhenti mengoceh Yang membuat Karakter dan Om Takur Nampak risih Dan Dengan pun berakhir Nah Feni ini Dialah yang akan membantu kalian Dalam menghybrid tanaman kawan Tapi Untuk melakukan itu Kalian mesti bersahabat dengannya Cara meningkatkan poin persahabatannya Cukup mudah Kalian hanya perlu berbicara dengannya Terus menerus Hingga poin hatinya Sudah tinggi Oh iya Saat pertama kali berbicara dengannya Ia akan bertanya beberapa hal Yang pertama Ia akan bertanya Apa pendapat kalian Tentangnya Pilih saja opsi kedua You are a funny little guy Atau Kamu adalah tanaman yang lucu Yang kedua Ia bertanya Ada apa Pilih saja opsi kedua I just wanted to chat Atau Aku hanya ingin ngobrol Yang ketiga Ia bertanya Apakah kalian menyukainya Pilih saja opsi pertama Of course I do Atau Tentu saja Nah Itulah beberapa pertanyaan darinya Saat pertama kali kalian berbicara dengannya Selebihnya Ia akan terus bercerita Hingga nantinya Akan muncul opsi hybrid tanaman I'd like to mix some crops Nah itu artinya Vini sudah bersahabat dengan kalian Dan Kawan-kawan sudah bisa menghybrid tanaman Tanaman generasi kedua Didapatkan dari penggabungan benih Atau hasil panen Dari ke-13 tanaman dasar Nah Bagi kawan-kawan yang ingin tahu Kombinasi-kombinasi tanaman hybrid generasi kedua Siapkan bahannya Dan selamat mencoba Oh ya Sekedar info Terkadang Vini gagal melakukan penggabungan kawan Bukan berarti Racikan yang kuberikan ini salah Bukan kawan Kalian tinggal mencobanya lagi Dan saya jamin Pasti akan berhasil Oke Kita mulai Dari tumbuhan hybrid generasi kedua Let's go Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton